Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kolinet Ikutin perjalanan Bocan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info terus seputar traveling Keliling hotel bareng Bocan Kali ini kita mau mereview hotel-hotel yang ramah anak Dan ini udah Bocan pilihin ya Boboers Dari beberapa lokasi Mulai dari Bandung, dari Jawa Tengah, Jawa Timur Sampai ke Puncak Ya pokoknya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Kita mau keliling hotel-hotel yang ramah anak Nah ini buat bunda-bunda dan para ayah-ayah Harus banget nonton video ini Buat nyenengin para Boca Hotelnya apa aja nanti Bocaan sepil ya Ini sebelum kita review hotel-hotelnya secara detail Bocaan mau info-in dulu Pesen hotelnya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah Termasuk untuk salah satu hotel yang mau bocan sepil ini Fortuna Grande Seturan Harga kamarnya mulai dari Rp4.99.000 per malam untuk tipe kamar twin budget Catet ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu Pokoknya buat Bobo Arsiang BM banget nginep ke hotel seru dengan harga termurah Pesannya harus di aplikasi tiket.com Karena masih ada ekstra diskon lagi hingga Rp500.000 Dengan pake kode promo BOCAN500K dan BOCANSTAY Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024 Dan mau yang lebih murah, pas banget ada harga geledek yang berlagi di online tiket win Diskonnya up to 55% untuk banyak pilihan hotel di dalam dan luar negeri Plus ekstra diskon up to Rp600.000 kalau pake kode promo BOCAN Jangan lupa samber promonya setiap hari di jam geledek mulai dari jam 5 sore Nah kemarin Fortuna Grande Seturan ini kan harga awalnya Rp570.000an Setelah dipasangin kumpon BOCAN500K dapet diskon langsung netnya jadi Rp536.000an aja Lumayan banget kan diskonnya Dan buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa nih Pake kode promo BOCANSTAY500K Buat dapetin diskon up to Rp600.000 dengan minimal transaksi Rp1,2 juta Wujudkan BM liburanmu di tiket.com Beneran murah, beneran mudah Samber tiketmu sekarang Hotel pertama yang mau kita datengin adalah East Park Yogyakarta Ini hotel yang paling ramah anak kayaknya Bobors di Yogyakarta Karena mainannya tuh banyak banget Pokoknya kalau Bobors tuh staycation disini ya Kayaknya udah bener-bener harus stay aja di hotel Gak usah keluar-keluar karena buat menikmati semua fasilitasnya tuh bakalan butuh waktu yang lama Jadi ini banyak banget mainannya seru dan harganya mulai dari sejutaan Ini adalah tipe kamar premier BoCAN kemarin baru aja ngidep dari sini Sebelumnya udah pernah ngidep tahun 2020 Dan sekarang dateng lagi Masih sama Bobors Ada matras buat anak-anak juga Jadi disediain kasur tambahan Saking ramah anak ya Jadi disediain kasur kecil gitu buat anak-anak Nah ini kamar mandinya Dia gak bawa Eh apa gak jadikan sikat gigi ya Jadi Bobors tuh harus bawa dental kit sendiri Nah ini sabun shampoo sih disediain Cuma katanya untuk mengurangi sampah Dia gak sediain dental kit Dan kita langsung melihat fasilitasnya Permainan pertama ini tuh ada kereta-keretaan Terus ini ada ETV Jadi kalau misalnya Bobors tuh ambil paket yang staycation ya Misalnya sejutaan berapa gitu Itu udah sama tiket masuk ETV berkuda Dan apa tuh satu lagi Pokoknya ada kolam berenang gitu deh Bobors Nah itu dicobain satu-satu gitu ya Jatahnya kalau misalnya mau nambah Itu harus bayar lagi Nah ini ada kolam ombaknya juga Cuma dia bukanya pas weekend aja Terus ini juga ada air mancur Dan di atasnya tuh ada outbound Yang paling seru itu adalah aquaparknya Nah kalau ini bebas nih ya Bobors Mau main sepuasnya Dia gak dibatesin tiket masuk Bebas banget Ini aduh anak-anak fun banget sih Bobors Nyemplung sana, nyemplung sini Loncat sana, loncat sini Udah bebas Di posisi nomor dua Ini sebenernya bukan berurutan posisi ya Bobors Tapi bocet tuh ngerangkumin aja Jadi ini bukan yang kelas Mana yang lebih ramah anak atau mana yang enggak gitu Tapi ini biar lebih mudah berurutannya Nah ini nomor dua ada di Fortuna Grande Seturan Yogyakarta Kalau tadi East Park itu kan harganya mulai dari sejutaan Nah kalau yang Fortuna Grande ini lebih hemat Harganya cuma 500 ribuan Tapi fasilitasnya tuh banyak banget Nah ini yang seru nih Bobors Jadi kita anak-anak tuh ya ke kamar Dipinjemin otopet kayak gini Terus ini juga ada Tipe adventure room Percaya enggak sih kamar selucu ini tuh harganya cuma 1 jutaan Emang sih kamarnya kecil ya Bobors Enggak yang seluas kamar hotel biasanya gitu Ini tuh tipe kamar low budget gitu untuk luasnya Tapi dia tuh pintar ngaturnya Jadi dia memanjang gitu Terus di atas ada bunk bednya Dan disediain tempat mainan Terus juga fasilitas Alah hotelnya sama sih ya Air mineral Safe deposit box Kopi set Terus ini kamar mandinya Sabun shampoo disediain Dan toolkit juga ada Ya standar sih Tapi menurut Bojan ini Udah lumayan banget gitu Buat harga sejuta kamarnya tuh unik Dan fasilitasnya ada apa aja Ini pertama kolam renang Kolam renangnya tuh ada yang untuk dewasa Sama untuk anak-anak Kalau yang untuk anak-anak kecil sih Bobors Tuh secuil disini tuh Nah ini kita mau lihat Playgroundnya Ini indoor playgroundnya Tuh indoor playgroundnya juga cukup luas ya Ini lucu banget Berasa kayak kita main di mall deh playgroundnya Terus yang kedua ini ada go-kart Ini ada mini go-kart Tuh anak-anak bisa Bisa balapan disini Tuh seru banget Bobors Terus ada kereta-kereta juga Nah kalau di Fortuna Grande ini Dia tuh paketnya cuma 50 ribuan 50 ribuan itu dapet go-kart Dapet berkuda Sama satu lagi dapet apa ya Lupa Bojan Pokoknya dia 50 ribuan gitu Nah kalau misalnya Bobors mau nambah Bayar lagi Nah ini kita cobain berkudanya ya Tuh ada emasnya yang jagain Jadi dia tuh tempatnya gak terlalu luas Tapi menurut Bojan sih cukup rapi ya Terus ini ada mini zoo Ada hewan-hewannya juga Jadi anak-anak juga bisa belajar tentang hewan Gak cuma main seru-seruan gitu Tapi ada edukasinya Kita bisa kenalin hewan-hewan ke mereka Ada aquarium, iguana, klinci segala macem Terus ini ada unggas-unggasan Ini ada ayam kapas nih Bobors Itu pas gedenya cakep banget deh Ayam kapas Itu kayaknya pasir kecil Nah ini juga seru nih Ada tempat main pasir Nomor tiga Kita mau ke Jawa Timur Menurut Bojan hotel paling ramah anak Di Jawa Timur itu Salah satunya adalah Singum World Hotel Ini tuh hotel tematik Jadi tiap lantai tuh kamarnya beda Bobors Tuh ini bangunannya Dan ini lokasinya pas di sebelah Jatim Park 3 Jadi Kalau kita mau bulat-balik ke Jatim Park 3 Udah tinggal jalan kaki aja Udah gak perlu mikirin kendaraan Nah ini area lobbynya Dia tuh ada dua gedung ya Kalau yang ini tuh gedung Gedung hotelnya yang tematik Nah ini Bojan ambil tipe kamar yang Santorini Kamarnya lucu banget tuh ya Nuansanya dominan putih ala-ala Santorini Terus ini disediain air mineral Disediain empat botol Nah pemandangannya juga kece Terus ini toiletnya Bobors Kamar mandinya Overall semua kamarnya cukup bersih Menurut Bojan ini sih recommended ya Dan harga di hotel ini tuh Masih di bawah sejuta Kalau misalnya di low season ya Bisa sampai masih 600-800 lah Bobors Pokoknya masih ratusan gitu deh Masih Apa gak jauh dari 500 pokoknya Dan ini kita bisa explore Jatim Park 3 sepuasnya Tapi bayar lagi ya Dia tuh gak ngenain diskon Buat tiket Jatim Park 3 nya Jadi Jatim Park 3 nya Kita bayar normal aja tiketnya Kalau Taman Safari kan Biasanya kita nginep di Taman Safari Ada diskon tuh ya Nah kalau ini gak Dan sekarang kita lihat Fasilitas poolnya Ini sayang banget Kalau berenangnya air dingin Tapi emang Kalau air anget Listriknya mahal ya Bobors Dan secara ini kan Harga hotelnya tidak terlalu Yang mehong-mehong Jadi masih oke lah Cuma agak menggigil Kalau berenang disini Dan nomor 4 Kita mau ke Golden Tulip Holland Batu Nah ini juga hotel Rama anak menurut Bocan Karena Dia punya kolam berenang Air anget Kayaknya satu-satunya Hotel di Batu ya Yang punya pool air anget deh Bobors Rata-rata tuh Ya rata-rata air dingin Jarang banget hotel di Batu tuh Yang masih punya Hotel dan villa di Batu tuh Jarang banget yang masih punya Kolam air anget Nah ini tipe kamar Standarnya deh Bobors Kayaknya Ini harganya mulai dari Kalau low season Masih 900 ya Hampir sejutaan lah Nah ini disediain Kopi set Terus kamarnya ada Balkonnya juga Nah ini kamar mandinya Tanpa batap Dan kemarin tuh Bocan Nyobain tipe penthouse-nya Bobors bisa lihat Di review terbaru Bocan Tentang Golden Tulip ini Itu yang kamar 5 juta semalam Juga kamarnya lebih luas Lebih cucok buat keluarga Nah ini fasilitas bermain Anak-anaknya Terus yang juara Dari hotel ini adalah Kolam berenangnya Kolam berenangnya tuh Luas banget Bobors Dan Dia ada dua Ada yang kolam anak Sama kolam dewasa Kolam anaknya tuh Ini air anget nih Kalau kolam dewasa Yang gede tadi tuh Dia air dingin Nah kalau ini anak-anak Bisa bebes berenang Gak perlu takut menggigil Nah ini kolam dewasanya Agak dalem nih Harus hati-hati Nomor 5 Ada bau bab Safari Prigen Nah ini juga hotel Yang sangat ramah anak Karena kenapa Di depan kamar Kita bisa lihat Hewan langsung Dan ini tuh Satu lokasi Sama taman Safari Prigen ya Jadi Apa namanya Jadi Ya Gampang lah Kalau Bobors tuh Mau ke jatim par Eh kok ngaco Bawa ketama safari Prigen Itu gampang banget Karena satu lokasi Terus ini Fasilitas di kamarnya Tuh Disediain Apa Snack juga Itu udah termasuk Harga kamar Bobors Ini harga kamarnya Mulai dari 1,5 atau 1,3 Ya Di atas sejuta lah ya Tapi gak yang Sampai 2 juta Bobors Terus Kamar mandinya Ala-ala safari Tapi ya Cukup bersih Terus Amenity Sabun shampoo Dental kit Disediain Nah ini Pemandangan Dari kamarnya Juara banget Tuh kan Buka pintu Berasa di Afrika Langsung Karena bisa liat Kawanan hewan-hewan gitu Bobors Nah ini yang gak boleh Bobors Lewatin adalah Kita bisa feeding Injiref Kasih makan jerapah Kalau dulu tuh Kasih makan jerapah Harganya cuma Rp20.000 Sekarang Rp200.000 Tapi katanya sih Ini Rp200.000 tuh Bisa sekeluarga Maksimal 4 deh Pokoknya ini Bocor Rp200.000 tuh Berempat Dan katanya sih Ini tuh buat Biaya perawatan Hewannya Bobors Jadi yaudahlah ya Worth it aja Terus ini bisa kasih makan Meerkat juga Cuma Meerkat ini Makannya ulet ya Jadi Bobors harus berani tuh Megang ulet ya Nah ini kolam berenang Kolam berenangnya Air dingin Pemandangannya langsung Ke gunung Arjuna Wilerang Wilerang Langsung ke gunung Ini pemandangannya juga bagus Jadi gak cuma Dari sisi kita bisa Lihat hewan Tapi buat lihat Gunungnya juga bagus Bobors Ini pokoknya recommended Kalo Bobors tuh Jalan-jalan ke jatim Harus cobain disini Sekarang kita beralih Ke Bandung Dan di Bandung Ada hotel yang Paling ramah anak Bobors pasti udah tau Hotel kesayangan bocan Ini kan Ini ada Padma Bandung Fasilitasnya terlengkap Dan semuanya gratis Biasanya tuh ya Kalo di hotel lain Masih ada bayar-bayarnya Kalo di Padma Ini Bobors Mau flying fox Mau main apa aja Semuanya udah gratis Termasuk sama harga kamar Ya tapi emang harga kamarnya Hampir 2 jutaan juga sih ya Bobors Tapi Itu worth it banget kok Ketutup banget Apa Ngerasa gak rugi banget Karena dari service Dari makanan Dan fasilitas semuanya oke Nah kalo ini kamar yang bocan Inepin Ini tuh tipe suite-nya Ini harganya Sekarang udah 5 jutaan Bobors Kemarin 4,5 Sekarang udah naik lagi Udah 5 jutaan Kak harganya Tapi ini kamarnya tuh Luas banget Terus ada Televisi Televisinya udah smart TV Dan Ada 2 TV-nya Jadi di tengah tuh ada Partisi gitu Yang sana living room Yang sini kamar tidur Dan Untuk bathroomnya juga Ini juara Karena dia ada fasilitas bath tub Terus bath tubnya tuh Sampai yang disediain sabun Shampoo Sampai ke garam mandi Jadi enak banget Untuk berendemnya Nah ini kita bisa berendem With the view juga tuh Dan kita mau cobain Fasilitas air angetnya Ini air angetnya juara Bobors Ini Kebayang ya Kalo berenang segede gini Tapi airnya tuh Bukan yang anget-angget kuku Ini air angetnya anget banget Jadi kita berenang Di tengah Dinginnya Cuaca kota Bandung Itu masih aman Nah di bawah sini Ini tuh ada adventure park Ini Ini Udah diperbarui sih ya Bobors Kalo sekarang tuh Udah ada tempat main pasirnya Kalo ini Video Agak Apa Dua tahun yang lalu Kemarin dia sempet renoff Sekarang tuh udah beda lagi Tapi fasilitasnya malah ditambah kok Ini ada Kandang burung Terus ini ada tempat mancing Ada Activity kitsnya juga nih Jadi di dalam rumah sini Kita tuh bisa bikin gelang Bikin tote bag Bikin segala macem Ditemenin sama mbaknya Tuh Jadi anak-anak bisa Melatih kreatifitasnya Terus ini masih ada panahan Ada main bola Ada flying fox Ini flying foxnya juga seru Terus ini ada mini golf Ada mainan lego-legoan Ada bilir Aduh lengkap banget deh permainannya Dan kita pindah lagi Kita mau ke Mason Pine Ini Lokasinya di Bandung Di daerah Padalarang Harga kamarnya tuh Sekitar 1,8 Di atas 1,5 Dan ini tuh hotel bintang 5 Dia abis renov Ini lobby terbarunya Kece banget Nuansanya tuh ala-ala Bali Dan ini Kita mau ke kamar Cuma Kekurangannya Disini adalah Jauh Parkirannya Kalau dapet yang ujung Jauh Terus Kadang kalau kita pas Dapet kamar yang ujung Ke lobby jauh Tapi ini wajar sih ya Karena emang Hotelnya tuh gede banget kan Nah ini kamar Premiarnya nih Bob Wars Kamarnya Ya oke Terus ini ada Fasilitas Smart TV Nuansanya juga mewah Kamarnya Dan disediain air mineral Teko set Kopi Teko set Dan kopi listrik Kopi set Dan teko listrik Terus ini kamar mandinya Nuansanya juga mewah Sekali Bob Wars Tuh Sabun shampoo Amenitis Semua disediain Dan Untuk kamar mandinya Dia pake shower Nah ini balkonnya Bojan dapet kamar Yang balkonnya tuh Menghadap ke pool Jadi enak banget Pemandangannya Nah ini kolam renangnya Ini air dingin nih Bob Wars Ini kolamnya gede banget Buat saya tuh kayak Ala-ala Bali Ini kolamnya gede banget deh Puas kayaknya Berenang disini Nah di bawah Ini baru kolam anaknya Kalau Kalau kolam Anaknya ini baru air anget Kalau yang di atas tadi air dingin Jadi anak-anak Pada betah main air disini Tuh ada ember tumpah Ada air mancur Ada hujan-hujan Dan segala macem Wah ini juara banget poolnya Ini kayaknya Bojan mau nobatin Sebagai Hotel dengan kolam renang Anak terbaik Ada di Mason Park Dan masih ada fasilitas lain ya Bob Wars Ini ada delman-delmanan Tapi ini kayaknya cuma ada pas weekend Ada naik delman Katanya sih ini udah gratis ya Udah masuk ke Harga kamarnya Terus juga ini ada Playgroundnya Ada play Ada kids clubnya Nah ini indoor kids clubnya Terus Ya cukup luas Indoor kids clubnya Ada permainan mandi bola Segala macem Nah ini ruang karaoke Kalau ini berbayar ya Bob Wars Karakenya Terakhir sih 200 ribuan Cuma gak tau Bojan update-nya sekarang berapa Terus ini ada Tenis meja Ada jojink track Ada yang buat Senam fitness outdoor Terus masih ada mini zoo Jadi ini fasilitasnya juga lengkap banget Tuh kan Enak nih buat healing-hiling Ada panahan juga Ini kayaknya Agak Apa bersaing sama Padma ya Bob Wars Terus ini ada Apa namanya Movie night Di nomor 8 Kita ada Hotel Grand Cokro Bandung Ini juga hotel ramah anak Tapi versi hemat Karena harganya tuh Masih mulai dari 600-700 gitu deh Bob Wars Ya masih dibawah 1 juta Terus Bojan suka banget Sama hotel ini tuh Sarapannya Jadi walaupun harganya tuh Masih dibawah 1 juta gitu ya Tapi sarapannya tuh lengkap Terus ini Kamar yang Bojan inepin Ini 1,5 harganya Bojan lupa nama tipe kamarnya Tapi inget ini harganya 1,5 ya Ini kamarnya juga cukup luas ya Terus ada fasilitas mini zoo Di lantai atas Dan untuk Kamar mandi Di dalam kamarnya Itu ada bataknya Bob Wars Tuh Kamar mandinya luas Ada batak Shower terpisah Toilet Sama ada Double sink juga Ini Eh gak ada Double sink Double sinknya 1 Tapi lebar Amunitis juga semua Disediakan lengkap Dan kita explore Ke atas ya Bob Wars Tuh Kalau ini Yang gratis itu Adalah Fasilitas Sekolah berenang Terus Sama Playground yang Yang pasir aja Biasa Bob Wars Tapi kalau misalnya Untuk kasih makan hewan Kita perlu beli Pakan-pakannya lagi Ini tuh banyak banget Hewannya ya Bob Wars Mulai dari Unggas Apa Mamalia Sampai ke reptil Sampai ke burung hantu Ini Hewannya banyak banget Bob Wars Dan kalau pas lagi Rame Ini kayaknya bakalan Agak sedikit Crowded Agak sumpek gitu Karena tempatnya Memang tidak luas ya Tuh Ini ada kura-kura juga Kayaknya mereka tuh Apa aja masukin gitu Yang penting lengkap Tapi tidak memikirkan Ini Apa Tamu bakalan tetap nyaman Atau gak ya Jalannya Kayak gitu Kayak Kalau kita misalnya Lewat aja tuh ya Kadang masih suka Tabrakan sama beca Sama tabrakan orang Orang naik kuda Kebayang gak sih Apa Luas segini tuh Masih ada Lahan orang naik kuda Blok balik Jadi menurut bocan Ini terlalu lengkap Sampai agak maksa Karena Ya dia Tempatnya gak terlalu luas Tapi harganya oke lah Posisi nomor 9 Kita pindah ke puncak Ini ada Royal Safari Bogor Ini Hotel Tapi masuk ke Satu grup sama Taman Safari Bogor Jadi kalau nginep disini Nanti bisa dapet Diskon Tiket Taman Safari juga Dan ini tuh Dia udah renov ya Ini Lobbynya Lobbynya tuh Iconic banget Bentuk Apa Lingkaran gitu Dom gitu Dan kamarnya juga beberapa Ada yang udah renov Nah ini tipe kamar yang udah renov Bojan suka banget Ini tipe kamar panda Harganya Sekitar Satu setengah jutaan Dia tuh pake Bata Expos gitu Terus melancangnya Campuran yang Industrialis Sama natural Jadi Kesannya tuh yang Modern Apa fresh lah ya Karena emang beneran baru renov Kamarnya Terus untuk Amenity Semua juga disediain Lengkap Ada water heater Kamar mandinya Kayak ini wajib sih Kalau di puncak Dan kamar bojan tuh Pas di lantai bawah Jadi feelnya Feelnya parkiran Nah ini Yang seru dari hotel ini Adalah sambil Sarapan kita bisa Lihat hewan Terus ini ada Ada kids clubnya juga Tapi kemarin tuh Tutup deh kayaknya Kayaknya harus Bayar deh Bobors Kalau kids clubnya Terus ini ada Di dalamnya tuh Kayak ada mini Taman safari Bobors Hewannya tuh banyak banget Dan kita ada yang gratis Ada yang bayar Kalau misalnya Kayak kasih makan zebra Terus kasih makan Ini Walabi Mirket segala macem Itu bayar Kalau gak salah 150 Atau 250 Tapi puas sih Karena yang kita Kasih makan itu Bukan hewan yang Sapi Kambing Kalau sapi Kambing kan Dimana-mana ada Kalau ini Hewannya emang Yang jarang-jarang ada Di Indonesia Kayak ini nih Ada lemur Tuh Ini Bobors Kalau ke Royal Safari Harus beli paketnya sih Ini juga ada Alpaka ya Kalau gak salah namanya Tuh Ada kijang Ada Ada burung merak Jadi hewannya tuh Banyak banget Disini Bobors Cuma ini meraknya tidak mekar-mekar bulunya Dan sekarang kita lihat Kolam renangnya Ini juga kolam renangnya Ala-ala waterpark Karena Luas dan liat dong Permainannya tuh banyak Ada ember tumpas Segala macem Kayaknya puas banget deh Kalau nginep disini tuh Gak cukup sehari Bobors Karena setting Tempatnya luas Dan permainan ini tuh Banyak banget Nah ini masih ada Wahana Kayak kereta-kereta Anto Ini tuh kayak Udah di dalam Taman Safari-nya Udah kayak di dalam Taman Safari-nya langsung Gitu loh Bobors Nginep disini Rasanya udah kayak Di taman Safari Jadi seru banget deh Kapan-kapan Kalau ke puncak Bobors yang belum pernah Harus cobain disini Karena permainannya Seru sekali Walaupun emang Masih harus Bayar-bayar lagi Tapi kalau untuk Ke mini zoo Ke rumah reptil Ini tuh udah gratis Bobors tuh Ih ada ular Ada Pinyu Pinyu atau kura-kura ya Ada Ada buaya Dan di posisi nomor 10 Ini ada Pesona alam Puncak Bogor Ini tuh juga hotel Rama anak Di puncak Salah satu comfort hotel Bocan Kalau ke puncak Itu adalah Pesona alam Karena Walaupun udah Berdiri lumayan lama Tapi kamarnya tuh Masih nyaman Masih nuansanya tuh Masih modern Ini kamarnya Bocan dapet yang Tipe Deluxe corner Ini kalau yang corner tuh Untung-untungan Bobors Nah ini ada Mesin kopinya juga Ada Mini bar Kalau mini barnya bayar ya Kalau mesin kopi Tadi free pastinya Nah ini kamar mandi Segala macem Kamarnya masih oke banget Walaupun hotelnya tuh Udah dari Tahun 2010 Kali ya Atau 2012 Pokoknya udah hampir 10 tahunan gitu Tapi Ini masih sangat Masih sangat enak Buat diinepin Nah Bobors juga bisa Ambil paket Yang ada tenda-tendaan Itu nambah 200 ribuan gitu Nanti dapet tenda Dan Ini ada fasilitas sepeda Terus ini ada Outdoor playground Tuh Ada trampolin Jadi anak-anak bisa Main-main disini Bobors Sambil nikmatin Udara sejuk puncak gitu kan Nah kolam berenangnya Kolam berenangnya tuh Gak terlalu Gak terlalu luas Tapi Untuk kolam anaknya tuh Air anget Dan dia ada Flying Fox juga dong Sekarang Terus disini ada Mini Zoo Tuh Ini mini Zoo-nya Ini berbayar ya Bobors Kalau gak salah sih Cuma 25 ribu deh Satu anak Jadi berduanya tuh 50 ribuan gitu Kita bisa kasih makan Kelinci Kasih makan Buaya Gak Tadi ada buayanya tuh Ada anak buayanya Tau sekarang kemana Nah kalau ini Flying Fox-nya Ini Flying Fox-nya Juga berbayar nih Bobors Dan di posisi Kesebelas Kita pindah ke Semarang Ini ada Padma Hotel Ini juga hotel Yang sangat ramah Anak Dan favorit Bocak Lagi-lagi Padma tuh Aduh Dimana-mana Servisnya selalu oke Terus Yang juara dari hotel ini Dia tuh punya Tipe kamar Pool access Dan kolam renangnya tuh Air anget Jadi kita bebas Jadi kita bebas banget Berenang mau pagi Mau siang Mau malem Udah pas depan kamar Dan kamarnya tuh Juga mewah Fasilitasnya ada Smart TV Ada bathtub Tuh nuansanya Elegan banget ya Bobors Apa Dari Lampunya Dari cerminnya Kelihatan nuansanya tuh Ini mewah sekali Terus Amenitisnya juga Dia pake brand Sensasi yang buat Tandika Jadi Amenitisnya Gak kaleng-kaleng Nah ini nih yang juara Kita tuh bisa berenang Air anget disini Sepuasnya Tuh seru banget kan Nah Kolam renangnya tuh Juga luas banget Dan sekarang katanya Padma tuh lagi bikin Waterpark Bobors Cuma terakhir bocan Kesana tuh pas Tahun baru kemarin Itu belum jadi Waterparknya Kayaknya kalo waterparknya Udah jadi Fix deh Ini Bakalan Makin Makin juara lagi Bobors Dan kita lihat Fasilitas yang udah ada Ini ada Activity Kids Di dalam Apa Di dalam Kids Clubnya Terus juga kita bisa Feeding fees Disini Jadi ada Jadwal-jadwalnya Tung Bobors Dan ini ada Pengalaman Jadi mermaid Tuh Kalo ini bayar Rp150.000 Kita nanti dipinjemin Baju mermaid Terus ini ada Party Fong Ini juga bayar Kalo gak salah Rp50.000 atau Rp150.000 Ya Mungkin agak lupa Bobors Tapi bayar Gitu deh Dan sekian Review hotel-hotel Ramah Anak Yang ada di Pulau Jawa Semoga Bacan bisa review Hotel Ramah Anak Yang ada di luar negeri Gitu kan Terima kasih Bobors Sudah nonton video kali ini Semoga menghibur Buat Bobors Yang belum bisa liburan Dan bisa jadi referensi Buat Bobors Yang mau liburan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya